things just got out of hand hello brothers kali ini baru banget gue tadi abis review sonic eh ternyata marvel rilis footage baru dari doctor strange in the multiverse of madness dan ternyata banyak banget petunjuk yang bisa kita ambil dan kita cocok-cocokin sama bocoran yang pernah tersebar dulu tapi sebelum kita mulai alangkah mantepnya lagi nih buat lo penonton baru untuk subscribe dan aktifkan loncengnya biar lo selalu akan dapet notif baru dari channel gue ini buat yang udah subscribe dari awal nih ya jangan lupa di like nya biar makin semangat gitu ya gue bikin kontennya ini gue berusaha seupdate mungkin dan secepat mungkin uploadnya tanpa lama-lama lagi langsung aja kita gas kan ini dia breakdown doctor strange in the multiverse of madness dengan judul enter the multiverse and welcome back to clip on next breakdown adegan dibuka dengan doctor strange dan para sorcerer di kamar touch yang kedatangan malapetaka dimana sebuah awan hitam menyelimuti kamar touch saat itu ini sebenernya udah pernah kita bahas sebelumnya dimana dugaan gue itu tertuju kepada Wanda Maximoff yang berusaha untuk melock down kamar touch terus kembali diperlihatkan adegan saat doctor strange berusaha mengandalkan sihir kegelapan di sanctum sanctorum tempatnya sinister strange tapi kuat diduga ini setelah pertarungannya dengan sinister strange kalau kita perhatikan disitu kayak ada buku gitu ya di bawahnya nah kayaknya sih ini adalah book officianti cuy bukan darkhold mungkin aja gitu atau bisa aja itu darkhold tapi milik si sinister strange karena bisa aja si doctor strange ini disini berusaha untuk membuat penangkar atau sihir counter untuk darkhold itu sendiri nah adegan berlanjut pada shield of vishanti yang ada di eye of agamoto milik doctor strange terbuka secara perlahan sebenernya ini masih menjadi misteri di film ini fungsi eye of agamoto apa gitu kan selain menjadi wadahnya time stone karena kan di sebelum-sebelumnya kita tau lah ya kalau time stone dan eye of agamoto sudah dihancurkan thanos nah ini kan berarti eye of agamoto yang baru dibuat lagi nih ya kan fungsinya tuh masih belum ketahuan tuh tapi kalau kita lihat detailnya sih kayak ada sesuatu yang ada di dalam eye of agamoto kayak bersinar gitu cuy warna kuning gitu entahlah itu apa tapi yang jelas ada kemungkinannya hal ini berhubungan dengan book of vishanti karena satu-satunya elemen sihir cahaya itu hanya berasal dari book of vishanti berlanjut pada adegan doctor strange yang membuka sebuah pintu seperti adegan-adegan sebelumnya ini ya dia sedang mencari book of vishanti tapi ada satu hal yang baru banget gua notice sebenernya kalau lu perhatikan pintunya itu lu akan menemukan ternyata disitu kayak ada jam tangannya doctor strange pemberian dari christine palmer di film pertama kok bisa ya jam tangan doctor strange nempel disitu apa jangan-jangan harus pakai barang paling berharga dulu ya baru bisa terbuka atau gimana tapi yang jelas adegan membuka pintu ini dilakukan doctor strange itu pakai eye of agamoto cuy adegan ini juga disambung dengan defender strange yang tersedot ke dalam portal america chavez berikutnya kita diperlihatkan shot baru ketika doctor strange baru saja menaiki anak tangga nah ini sanctum sanctorum nya yang kita lihat ini ya ini tuh mungkin di universe lain atau justru ini berada di mimpinya doctor strange kita juga diperlihatkan dengan jelas sinister strange yang sedang berada di jendela sanctum sanctorum nya dia adegan dilanjut dengan monster kiriman wanda yang kuat diduga bernama si thorac monster si thorac inilah yang dihadapi oleh america chavez dan defender strange di sebuah dimensi yang letaknya sama seperti letak book of vision t atau jangan-jangan sosok defender strange itulah yang berusaha mencari book of vision t awalnya namun tewas berhadapan dengan si thorac kiriman dari wanda hal ini jelas sangat berhubungan dengan plot yang bocor dimana america chavez dan defender strange akan terlibat pertarungan dengan si thorac hingga akhirnya defender strange tewas di tempat menyisakan america chavez yang baru aja masuk ke portal multiverse dengan tujuan mcu nah pada adegan ini kita diperlihatkan tuh kalau defender strange lagi kayak lari ngibrit gitu ya dikejar sama si thorac bisa aja ini juga jadi salah satu keterkaitan antara dokter strange yang mencari book of vision t untuk melawan wanda cuman kebetulan ketahuan gitu sama wanda dan akhirnya dikirim si thorac ke situ bisa aja ini juga jadi salah satu keterkaitan juga nih antara dokter strange yang mencari book of vision t untuk melawan wanda juga pas banget nih kan si america chavez itu baru aja dari dimensi dimana book of vision t itu berada makanya pas adegan dokter strange buka pintu itu kita bisa lihat ada si america chavez juga karena emang si america chavez yang tau gitu kan letaknya dimana berlanjut pada adegan wong dan para penyihir yang udah tua gitu di kamar touch yang marahin si dokter strange lah intinya karena bermain dengan pintu multiverse mungkin maksudnya disini tuh si dokter strange membawa america chavez ke kamar touch yang dimana si chavez ini jadi incaran wanda maximov kita juga diperlihatkan bahwa america chavez itu berada tepat di samping dokter strange di ruangan tersebut yang berarti america chavez itu dapat perlindungan dari para sorcerer kamar touch di sebuah ruangan khusus sedangkan dokter strange wong dan para pasukan sorcerer lainnya harus menghadapi wanda yang hendak menghancurkan kamar touch kita juga bisa melihat kalau wong itu terlihat kekaget gitu ya melihat sosok dengan cahaya merah yang kuat diduga itu adalah wanda atau justru yang dilihat wong itu adalah kamar touch yang menerima serangan dari wanda kita juga dapat adegan yang sepertinya sambungan dari adegan si wong yang hendak terjatuh di sebuah jurang kayaknya sih ini adegan dia setelah berhasil selamat gitu ya kemudian adegan dilanjut dengan dokter strange yang sedang berada di sanctum sanctorum milik sinister strange adegan ini kemungkinan sebelum terjadinya pertarungan dan scene mata dajaludin yang ada di tv spot sebelumnya adegan dilanjut pada dokter strange yang berada di penjara kaca illuminati tapi kalau lu perhatikan disini tatapan dokter strange itu kayak kosong gitu ya apa jangan-jangan itu efek dari hijau-hijau yang ada di borgolnya itu atau emang si dokter strange ini terkejut aja gitu karena mungkin itu jadi pertama kalinya gitu ya dia berada di universe lain terlebih lagi dia bisa aja terpana melihat varian dari christine palmer yang bekerja di lab penjara kaca itu baru deh setelah itu dilanjut dengan dokter strange yang dibawa ke para petinggi illuminati kemudian dilanjut dengan dokter strange wong dan para sorcerer yang keluar dari markas kamar touch karena ada kabut hitam dari wanda ya pokoknya sebenernya ini masih ada hubungannya dengan awal-awal tadi adegan yang tadi itu ya tapi gue malah salvok sama wanita berbaju sorcerer ini yang ternyata dia adalah sara sara sendiri sebenernya udah bocor duluan ya lewat mainan van kopop dimana sara ini nanti akan dikisahkan sebagai love interestnya wong kemudian dilanjut dengan scarlet witch yang sedang bertarung melawan kapten marvel varian yaitu maria rembiu balik lagi ya sebenernya terserah kalian gitu ya mau teori itu dia siapa gitu kan mau nyebut dia iron man atau superior iron man ada juga yang nyebut iron light ada juga yang nyebut dia itu justru monika rembiu balik lagi ya sebenernya ini tuh terserah kalian aja gitu mau nyebut dia siapa karena kan belum ketahuan ada yang nyebut dia superior iron man ada yang nyebut dia iron late ataupun ada yang nyebut juga dia monika rembiu bebas karena multiverse itu kan banyak possibility kalian bisa berteori sejorok apapun itu Makanya Marvel menurut gue cuan banget sih anjir Terus kalau kita perhatikan pada adegan berikutnya Kita akan sadar bahwa tebasan dari Mordo itu Merusak Borgol milik Doctor Strange Dimana ini bisa saja jadi kesempatan Doctor Strange Buat kabur dari kejaran Wanda Karena kayaknya adegan ini tuh berbarengan sama Wanda Yang baru nyerang markas Illuminati ya Karena menurut gue sih ya Illuminati itu kayaknya gak ampe dapet peran yang begitu penting banget ya Kayaknya cuma numpang lewat aja sih Adegan berlanjut pada America Chavez Yang sedang berada di sebuah ruangan di kamar touch Kalau kita perhatikan lilin di dekatnya itu kan kayak mati gitu ya Yang mana ini bisa saja jadi pertanda bahwa Wanda Telah menemukan lokasi ruangan America Chavez berada Dilanjut dengan Wanda yang sedang bertarung adu kekuatan sama Maria Remiou Kalau lu lihat boh eto udah mandi darah gitu ya anjir Nanggung pisan eee Harusnya jadi sadis aja sekalian gitu ya Jangan pijitertin Adegan kemudian berlanjut lagi pada Sinister Strange Yang terpental karena serangan spell dari Dr. Strange Kalau lu perhatikan percikan-percikan spell becahayanya itu mirip seperti spell Yang berada di dalam Eye of Akamoto dari scene yang sebelumnya Bisa aja spell inilah yang bisa digunakan Dr. Strange untuk menghadapi sihir kegelapan Dan ini jadi meyakinkan teori kalau Book of Vision T bisa aja sudah didapatkan Dr. Strange pada adegan ini Berikutnya kita juga bisa melihat Dr. Strange yang sedang menahan sesuatu Tapi kalau kita perhatikan lagi kayaknya sih ini Dr. Strange ini sedang astral projection ya Soalnya kalau kita lihat-lihat dan kita perhatikan itu tuh kayak dia tuh wujudnya kayak berbeda gitu kan Lebih mirip kayak astral projection sih menurut gua Adegan dilanjut dengan seluruh pintu kamar touch ditutup oleh Wanda Kita juga bisa lihat ekspresi haki-haki Indo yang sangat terkejut melihat sosok yang datang Mungkin ini Wanda baru datang gitu ya Cuplikan ini ditutup dengan Dr. Strange yang mulai bertarung melawan Sinister Strange Sedangkan Wanda sendiri kita bisa lihat detailnya dia seperti diserang oleh sesuatu berwarna merah Masih belum jelas siapa yang menyerang Wanda Tapi kalau kita perhatikan dia berada di sebuah dimensi ya Bisa aja ini ada kaitannya mungkin nih dengan vilain rahasia di film ini Yang berusaha untuk memperalat Wanda Tapi kalau kita perhatikan lagi sebenernya dimensinya tuh kayak bentuk-bentuk kaca gitu ya Apa itu mirror dimension apa gimana yang jelas Mungkin aja ada teori juga kayak gini Dia Wanda itu mau nyerang gitu ya kan Tapi mantul karena kaca dan akhirnya ngenain diri dia sendiri Mungkin gitu bisa aja Nah sekarang kita masuk ke segmen yang baru banget gua buat Khusus untuk video breakdown aja nih ya Nama segmennya adalah Bacol Bacain komentar lu Anjing Dipaksain banget anjing Intinya gua bakal bacain teori-teori di kolom komentar di video-video sebelumnya gitu Makanya lu jangan ragu-ragu lah untuk berteori Karena ini tuh udah sistemnya multiverse cuy di Marvel Ataupun di DC nanti juga dia sistemnya multiverse Jadi lu bisa berteori si jorok mungkin Sebebas mungkin Terserah lu mau berteori kayak apa gitu loh Komentar pertama dari Kasyah Aryan NMY Assalamualaikum Mimin Waalaikumsalam Semangat puasanya lor Komentar kedua dari Alvin Pais Emang Nyai Wanda Sudahlah gak punya anak Masih cari-cari anak aja Iya Udah emang gak punya anak gitu Kenapa gak bikin lagi gitu Maksud gua Ngapain harus capek-capek nyari ke universe lain gitu Kan kan bisa bikin lagi Lebih simple gitu Dari Agas Saputra Sedang menunggu Ah skip Dari Ilham Febrian Ananta Gelek panjang gini anjir nama Youtubenya teh Menurut gua sih Dari pengalaman film-film terdahulu Kalo ada kayak semacam hal baru Dari bagian si karakter tuh Penyebabnya antara hal yang mengejutkan Sama kayak yang ternyata tuh Itu hal yang biasa aja Oh gini Maksudnya gua ngerti Gua ngerti Kadang misalkan Ada yang mengejutkan banget Ada juga yang B aja Misalkan gitu kan Nah menurut gua juga kayak gitu sih Kayaknya ini B aja deh Kalo misalkan ada bagian biru di Clock of Levitation-nya Si Doctor Strange Atau mungkin Kalo mau dilogikain Ya mungkin deh sempet robek gitu Terus akhirnya ditambal Pake bagian bajunya Yang lain Yang warna biru juga gitu Dari Diemos Kalo diperhatikan lagi Yang lawan Wanda Di Illuminati itu kan Pada bilang Antara Captain Marvel Atau Maria Rambu Atau Superior Iron Man Kalo aku liatnya sih Lebih telitinya lagi gitu Itu cowok Ini bisa diliat Kalo dia tuh Memiliki kumis dan jenggol Oh iya emang iya Gua kurang ini deh Kurang berhatiin itu tuh Jadi teori aku Ini adalah Salah satu Iron Man varian lagi Selain Superior Iron Man Mungkinkah ini Iron Led Atau emang Superior Iron Man aja gitu Ayo berantem di kolom komentar Oh encing Dan kalo diperhatiin lagi Pas bagian Ledakan di markas Illuminati Yang mental itu Kayak pake armor Dan armornya tuh Warna silver Sama biru gitu Dan Salah satunya Yang armornya Silver biru Mungkin Superior Iron Man Mungkin gitu kata dia Tapi Bener juga sih Bisa aja ini Superior Iron Man Makanya gua Membebaskan kalian Berteori Ini Captain Marvel Varian Atau Iron Man Atau Iron Led Sekalipun Bebas Karena ya namanya Sistem Multiverse Bebas bro Dari JC Mamuraja Wih Ini nampaknya Bakalan beda Dengan film MCU Sebelumnya Yang sedikit ada komedi Nah iya nih Gua ngeliatnya sih Dari kemarin ya Dari awal pertama kali Teaser yang tayang Di No Way Home Yang di akhir-akhir Sampai yang sekarang nih Yang abis gua breakdown ini Itu tuh dark semua cuy Kagak ada yang namanya Komedi sama sekali Makanya Kayaknya nih cakep nih Anjir Bener-bener serius banget Poinnya Tapi Durasinya 2 jam Gua takutnya kurang klimaks gitu Karena kan Persoalan Multiverse tuh Ribet banget ya cuy Dari Sandi Bahtera Terkadang sebuah perbuatan Yang manusia anggap baik Tidak dibenarkan oleh Multiverse Karena percabangan Multisemesta adalah Tentang berbagai takdir Yang indah Meskipun tidak menutup Kemungkinan Akan membutuhkan air mata Untuk menerimanya Gelok Karena kematian adalah Sesuatu yang memberi Makna bagi kehidupan Wih di Mantep parah Anjir nih Dalem gini Anjir makna Sampai jumpa kematian Sampai jumpa kematian Sampai jumpa kematian